Intro Selamat pagi teman-teman semua Berjumpa kembali bersama saya Edi Dalam channel Edi Sang Pemimpi Teman-teman Kita berada di kebun cabai Rawita F1 Sudah berumur kurang lebih 70 hari teman-teman 70 hari cabainya sekarang sudah banyak Ada buahnya Oh seperti ini teman-teman Sudah mulai besar-besar cabainya Rawita Panen belum Biasanya untuk Rawita itu 90 harian Semayang lebat teman-teman Hari ini kita mau melakukan pemupukan susulan teman-teman Pemupukan Nanti apa-apa saja yang saya pakai silahkan ditonton ya Dibantu dulu di like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Oke terima kasih Kembali lagi teman-teman Untuk fase generatif teman-teman seperti biasa Untuk pupuk yang saya pergunakan ini teman-teman Pemupukan Andalan saya NPK Npk 16 16 16 plus Te ini kandungannya teman-teman Lengkap ini Ada nitrogen nitrogen, phosphate, kalium, magnesium itu ada juga cao ada ini juga boron dan zinc lengkap ini teman-teman untuk fase generatif ini yang paling bagus ini pokoknya kita pergunakan untuk satu galon ini satu tangki ini 20 liter kita kasih sekitar ini sepertiga ya sekitar tiga ratusan gram iya kurang lebih segitu bagi tiga aja teman-teman ya selanjutnya ini ini andalan ini juga MKP monokalium pospat ini pospatnya itu 50% dan kaliumnya juga 35% untuk pembesaran buah dan pelebat buah ini biar lebat dulu bunganya baru dibesarkan buahnya ini kaliumnya kita pakai 100 gram saja ya segitu teman-teman oke itu aja dua pupuk aja tapi untuk untuk NPK nya agak lama ini gini ya proses ngaduknya oke kiri terus ya jangan di skip dibantu dulu teman-teman biar rame nih biar cepat gajian gajian sih sudah gajian pertama gajian kedua biar lebih cepat teman-teman buat teman-teman gini youtuber pertanian ayo kita seling bantu teman-teman seling bantu ingat nyalakan gininya nyalakan loncengnya nanti muncullah di notifikasi teman-temannya saya bisa berkunjung ke sana ya teman-teman sekarang kita akan melakukan pengocoran teman-teman untuk dosisnya ya bolehlah tinggi dikit-dikit 100 ml per pohon seperti ini teman-teman ya sekitar segitu teman-teman ini loh liatlah cerot oh agak banyak dikit sekarang ya lakukan pelan-pelan aja tuan-teman sambil olahraga pagi-pagi ya ini buahnya udah banyak teman-teman oh tinggal ini dipertahankan jangan sampai rontok ini biar gede-gede buahnya disupport oleh disupport dengan kalium kalium dan pospat pokoknya ada tiga jenis pupuk teman-teman yang kita pakai NPK terus lagi lima harinya boleh dipakai kayak gini selingi dengan POC unuklir kalau mau bikin aja dulu setelah itu lagi lima harinya kalsium lagi lima harinya pakai ini lagi NPK segitu-segitu aja teman-teman kalau mungkin punya uang agak lebih tambahin kain O3 putih teman-teman ini karena belum panen ini belum punya uang ini dibantu makanya dulu biar tepat gajian ini saya hehehe tomatnya udah banyak sekali buahnya juga setiap hari kita petek pakai jus teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rutin setiap lima hari sekali kita pupuk teman-teman tapi pupuk yang berbeda ya biar irit NPK nya pakai 15 hari sekali terus POC nya 15 hari sekali juga terus kalsium nya juga 15 hari sekali jadi setiap lima hari sekali itu kita lakukan pemupukan ini ya habis satu gelombang dulu ya lanjut nanti silau teman-teman oke terima kasih ya sudah menonton jangan lupa dibantu dulu di like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya seperti ini teman-teman kp nya support terus ya terima kasih ya 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih